Semua jenis insek jangan dipakai kalau sudah jebul atau keluar malai Karena kenapa ya mas bro mbak bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro mbak bro Jumpa lagi bersama channel Irfan Jalur 08 Oke mas bro mbak bro pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang racun ya Racun funghi dan insek Oke mas bro mbak bro yang baru saja menemukan channel kami Irfan Jalur 08 mohon dukungannya Klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami ya Oke mas bro mbak bro Kita akan membahas tentang funghi dan insek Disini ada Sebelum itu ya mas bro mbak bro Disini saya real petani ya Saya bukan sales dan bukan penjual Oke mas bro mbak bro Disini saya akan membahas Utang Amistartop funghi sidah amistartop dan insek sidah Sidatan XR Oke mas mbak bro Ini adalah padi Mapan saya Mapan 05 Ini adalah Padi yang ulang dua kali ya mas mbak bro Saduan Ini yang saduan Alhamdulillah Sangat Bagus ya Pertumbuhannya Oke mas mbak bro Disini saya akan membahas Yang pertama Funghi sidah amistartop Ya Funghi sidah ini Berbahan Aktif Dua ya mas mbak bro Yaitu Astrocyrobin dan Divenecanazole Oke mas mbak bro Funghi sidah ini Kegunaan sangat banyak sekali ya Disini Yaitu untuk mencegah Atau datangnya Jamur Seperti pecak daun Bukti Busuk batang Ya Dan disini funghi sidah ini Kandungannya sangat banyak sekali ya Disini Nah Disini Kandungan funghi sidah amistartop ini Untuk mengisi Dan Untuk Membesarkan Gulir di padi ya Contohnya Seperti ini ya Nah Ini yang sudah Saya surprise Dengan amistartop Kelihatan ya mas mbak bro Sangat bagus sekali Seperti ini Ya Fungsi sidah ini Sangat cocok sekali ya Diaplikasikan Waktu Pas bunting Atau istilahnya Mulai jebul seperti ini ya Pas bunting seperti ini Sangat cocok sekali ya Karena disini Mengandung nutrisi Kalium Dan zinc CPT ya Oke mas mbak bro Kalau untuk Inseknya ya Disini Saya menggunakan Sidatan XR Oke mas mbak bro Buat Petani-petani kita ya Harus denih Memilih Bahana aktif Yaitu ya Kalau Saya ya Sudah Mulai Keluar ini Saya tidak Menggunakan Insek Karena kenapa mas mbak bro Kalau ini disemrot Insek ya Nanti tidak terisi penuh Gulir-gulirnya Tidak sampai Berisi Dengan padat ya Bagusnya Yang cocok Untuk penyemrotan Insek Mulai Padi bunting Ini Kita masih Menyemrotkan Kalau sudah Keluar malai Kita stop dulu ya Oke mas mbak bro Dan harus jernih Memilih Bahana aktif Disini Saya menggunakan Sidatan XR ya Sidatan XR ini Bahana aktif Dimimpu Bahana aktif ini Tidak panas ya mas mbak bro Kalau orang Jawa itu Adem Bahana aktifnya ini ya Oke disini Insek ini Untuk mengatasi Atau mengaktifasi Untuk pejegah Datangnya Seperti Wereng Seperti Ulat daun Menggerek batang Dan sundep Ya mas mbak bro Kalau sudah Mulai keluar Malai Atau istilahnya Menjebul ya Ini jangan Dipakai ya Semua jenis Insek Jangan Dipakai ya Kalau sudah menjebul Atau keluar malai Karena kenapa ya mas mbak bro Sangat Enggak bagus ya Kalau sudah Keluar malai Itu bisa Merusak ya Rusak Jadi Enggak Terisi penuh Di bulir-bulirnya Badi ya Oke Mas mbak bro Disini kita akan Makan proses Penemprotan ya Ini Dan Insek Buat nutrisi Padi Lanjut dulu ya Oke Disini Anjuran Dosisnya Satu cap ini Satu cap tank Mesin ini ya Tasku ini 20 liter Anjurannya Satu Tutup Ini ya Tutupnya Dosisnya Dan sebelum Digunakan Cocok terlebih dahulu Biar merata ya Oke Fungsida ini Bentuk cair ya Putih Fungsida ini juga untuk mengatasi atau mengatipasi pencegahan resek juga ya Sangat lengkap ya Dan Sedatan XR nya ini Anjuran Dosisnya Satu tutup juga ya Dan racunnya ini berwarna Merah ya Merah muda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Matbu ya Disini saya Bukan sales ya Disini saya Real Petani ya Dan juga bukan penjual Real Petani Untuk mas bro Yang baru menemukan channel kami Irfan Jorukeseng Lapan Mohon dukungannya Dan klik tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Video terbaru Dari channel kami Oke Mas Mbak Bro Kita lanjut dulu Terima kasih telah menonton Selamat menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Karena kenapa ya Disini kita Membutuhkan Embun saat Tanaman padi kita Tumbuh aktif Itu akan meresap Di pori-pori dan di batangnya Ya Betul Dan yang bagus Kalau sore Yang bagus Di aplikasikannya Jam 3 Sampai jam 6 Harus selesai ya Untuk mas bro Yang baru menemukan channel kami Mohon dukungannya Klik subscribe Dan tekan Loncengnya Biar tidak ketinggalan Video terbaru Dari kami ya Oke mas Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton